Ketika waktu mendatangkan cinta Aku putuskan memilih dirimu Setitik rasa itu menetes dan semakin parah Bisa ku rasa getar jantungmu Mencintaiku apalagi aku Jadikanlah diriku pilihan terakhir hatimu Butterfly, fly away so high As high as hopes I pray To come and reach for you Rescuing your soul The precious mist that thoughts in me and you Macam mana, Nadira? Macam itulah, Ma Tunggu apa lagi, Bas? Bas lelaki, kena ada ego Perempuan dah buat macam itu pun, Bas masih nak tunggu dia Mama sabar dulu Kita tengok macam mana Tengok apa lagi? Nak tunggu sampai dia kata dia nak kahwin dengan lelaki itu Baru Bas nak teruskan hidup Bas Dia takkan buat macam itu Mana maruah Bas? Mama tak pernah tahu tengok anak Mama Sampai tak boleh nak buat keputusan Dia pegawai R knives Dia Theo Dia kaka plus Dan Epic Diaah Diaik Dan Diaik 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Helo, sayang. Saya dah sampai rumah dah? Awak kakak saya dah pergi balik Australia. Hah? Uzma? Mana awak tahu? Dia tinggalkan surat. Dia kata dia nak tinggalkan saya, nak balik sana balik. Dia semua pasal saya. Pasal awak? Awak ada gaduh dengan dia? Tak, tak gaduh. Ini semua pasal kitalah. Pasal saya dengan awak. Awak sendiri tahu. Bukan dia suka awak? Dia ada dengan Fras ini. Dulu dia pernah buat. Sekarang dia buat lagi. Dia tinggalkan saya. Lira, saya tak fikir ini pasal saya dengan awak. Awak pun kenalkan kakak awak. Mungkin dia pergi sebab nak pujuk hati dia saja. Ayah mesti sedih. Saya tak patut buat macam ini. Uzma dah biasa, kan? Dari daripada masalah. Dia masih rasa tak baiklah kalau saya dengan awak pula yang jadi sebabnya. Tapi saya dengan dia memang tak ada apa-apa. Habis itu macam bawa dia. Okey, macam ini. Awak cuba telefon dia. Saya pun cuba telefon dia. Semoga dia tak nak pesawat lagi. Okey. Okey, Lian. Tidak. 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 Tidak macam apa lagi? Dia terang-terang, dia perlukan dengan aku. Tahu, Uzra. Aku tak tahulah bagaimana aku buat ini pada dia. Aku tak tahulah nak cakap apa lagi dengan kau. Kau itu boleh tak tak habis-habis suka sangat nak mengalah. Setahu aku, Amal tak pernah ada apa-apa hubungan dengan kakak kau. Uzma saja yang tergilakan dia. Bila dah kecewa, buatlah macam ini nak sibuk salahkan orang lain. Ya, tapi masalah yang libatkan ayah aku, kan? Ayah aku ada siapa lagi? Mak aku dah tak ada. Tinggal aku dengan Uzma saja. Lepas itu dia sekarang dah tinggalkan kita orang. Kalau ayah aku sekarang pun nak beritahu semua ini, aku tak berani. Tak sanggup nak beritahu dia. Eh, Dun, Dun, jangan beritahu ayah kau dulu. Aku rasa Uzma ini dia saja nak kata kau tahu. Ya, kita tahu, seperti yang kita tahu, Uzma, kan? Dia itu kau boleh percaya sangat. Dia suka kan buat kerja-kerja merepek ini? Maaf. Selamat pagi. Selamat pagi. Encik Bazli ada? Selamat pagi, Encik Puan. Encik Bazli ada di dalam. Mama. Tak cakap pun nak datang. Kebetulan lalukan area sini, ajak Tira naik tengok ofis anak Mama ini. Ingat kan, Tira? Hai. 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 Tunggu apa lagi? Ajaklah masuk bilik. Ada kerja kosong di ofis basnya? Maksud Mama kerja yang sesuai untuk Tira. Bas tahu kan, Tira ada degree dalam arkitektur. Kena cek dululah, Ma. Alah, Bas. Kerja apa pun asalkan Tira kerja di sini. Mama dah janji dengan Mama Tira ini. Tak apa, Nanti. Tak payah susah. Sebab Tira boleh cari kerja di tempat lain. Eh, Nop. Bas. Bas bos, kan? Apa saja jawatan sama ada ada ataupun tidak, Bas tetap boleh adakan. Baik, Bas? Besok kau jadi pergi tak? Kenapa? Kau dah berfikir? Sebab bila pula aku nak kena fikir nak Zira kuburi Nara? Itu kan dah jadi perkara wajib dalam hidup aku. Walaupun kau dah dengar Dira? Dira tahu tak? Kalau dia dapat tahu. Puan-puan yang kalau ada di tempat dia, pastikan untuk kita. Dah lah kau berjanji dengan dia. Lepas tu tiba-tiba kau cancel. Semata-mata kau nak pergi ziarah kuburi ex-girlfriend kau. Eh, apa maknanya tu? Maknanya kau lebih penting di Nara daripada Nadyrah. Dahlah Mina tu sanggup tinggalkan tunang dia. Apa dia dapat? Selamat pagi! Selamat pagi! Selamat pagi! Kau okey ke? Okey? Kau ingat... tak nak masuk ofis lah hari ini aku latih. Tapi pun esok aku dah nak pergi kan? Kau cari pergi juga? Yalah. 15 Julai 2009. Hari aku mati, hidup semula. Aku takkan lupa. Allah sajalah yang balas jasa mereka. Kau tahu kan aku dah lama nak jumpa keluarga pendema ini. Tapi aku musyikil sikit. Aku takut bila mereka tahu siapa penerima jantung anak mereka jadi lain pula. Aku takut mereka minta pampasan ke? Eh, tak adalah kalau orang hati mulia tak kenal nak buat macam itu. Eh, kau tak pernah tahu, sayang. Orang ini sanggup buat apa saja demi wang. Tahu? Mama Tira kan banyak cerita pasal Tira tau ke Aunty. Mesti banyak yang buruk dari baik kan? Tira pun banyak buat silap pada Mama Aunty. Dalam hidup ini semua orang pun buat silap. Tapi kesilapan itulah guru kita. Kenapa nak menyesal buat silap? Yang pentingnya Tira tak ulangi kesilapan Tira itu. Mudah-mudahan Tira boleh belajar dari kesilapan yang Tira pernah buat. InsyaAllah. Sekarang ini, Tira kena mulakan hidup baru. Jangan kecewakan Mama dan Papa lagi. Kesian nanti tengok diorang itu. Tira tak kisah kan kalau kerja dekat pejabat Basli? Yalah, pejabatnya bukan apa-apa sah mana. Kalau gaji pun setakat duit poket saja. Kan, Mazli kan? Aunty janganlah cakap macam itu. Tira ini pun bukan ada kualifikasi yang tinggi. Yang Tira ada cuma ijazah saja. Eh, itu dah kirakan bagus dah itu. Kan, Mazli kan? Makanlah. Helo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aunty. 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 Aunty apa khabar? Aunty. Aunty sihat. Aunty sihat? Aunty. Sabtu ini dah kenap empat tahun dah Inara tinggalkan kita. Aunty. Aunty tak pernah lupa pun. Aunty. Rasa macam lama sangat dah dia tinggalkan kita kan? Terima kasih ya, Ma. Sebab ingat pada dia. Bagaimana saya nak lupa Aunty? Itulah hari paling sedih dalam hidup saya. Aunty buat kendali tahlil tak malam itu? Ya. Malam Aunty nak buat tahlil. Lepas itu dekat masjid pun Aunty buat juga. Aunty buat serentak. Haa. Insya Allah Aunty saya datang nanti. Boleh saya menziaharah kubur Inara sekali? Ammar.... Terima kasih, ya. Sebab masih sayang dekat Indara. Indara setiasa ada dalam hati saya ini Aunty. Tapi mustahil untuk sebuah kasih sayang saya daripada dia. Yalah. Kita jumpa nanti-nanti, ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alamak, Tira. Aunty terlupa. Aunty ada janji dengan orang. Itulah ralik bersimbang sampai lupa. Maaf, ya? Tak apa, Aunty. Tira boleh naik teksi. Apa pula naik teksi? Sorang-sorang perempuan. Bahaya. Tak apa. Bazli boleh tolong hantarkan? Maaf, Aunty. Saya perlu pergi sekarang. Kita jumpa lagi, ya? Terima kasih, Aunty. Tak ada masalah. Selamat tinggal. Awak tinggal dekat mana? Subhanjaya. Tak apa. Saya boleh naik teksi. Tak apa. Saya boleh tolong hantar. Silakan. Hai. Hai. Awak nak pergi mana? Eh, saya pula. Awaklah. Mana-mana sajalah. Awak nak makan apa? Tak kisahlah nak makan apa. Tapi nanti lepas makan, kita pergi bumbung tak? Kenapa bumbung? Tak. Sama-sama. Okey. Terima kasih. 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 Saya nak tanya anda satu soalan boleh tak? Apa dia? Earth, betulkah awak sayang saya? Huh? Bisa ku rasa getar jantungmu mencintaiku, apalagi aku Selagi saya masih bernafas, selagi itu cinta saya takkan berhenti untuk awak Okey, tapi kalau awak berhenti bernafas? Kalau saya berhenti bernafas, saya akan mati bersama-sama dengan cinta awak di sini Dan awak tak boleh bercinta dengan orang lain sebab saya dah serahkan semua cinta saya pada awak Dan saya akan bawa semua cinta awak bersama-sama, terkubur dengan saya Eh, awak ni cakap macam Romeo dan Juliet lah Eh, macam mana awak tahu Romeo cakap dekat Juliet macam tu? Tunggu, 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 saya tahu Sebab saya lah Romeo, awak lah Juliet kan? Eh, perasan Alah, esok pagi dah flight saya Flight? Ya? Di mana? Saya nak pergi rumah penderma jantung saya kan? Tak, awak tak pergi tahu saya lagi pun rumah itu dekat mana? Helo, kan perjanjian ini awak kena teman saya pergi jumpa penderma jantung itu? Tapi sebab korang awak dah kancel lah semenit Awak tak boleh jumpalah sampai awak dah siap untuk teman saya Johor? Penang? Kuantan? Mana? Kak, tak bagitahu lah kat mana? Saya tanya soalan senang kat mana? Tak nak apa-apa beritahu Tunggu, ayo Sayang Seluas angkas aku hambar cinta Luhur hati hanya bagimu saja Sebagai udara untuk ku bernyawa Dikau baca haya Baik dulu jalan gelipta Menggir indah aku impikan kasih Tanda bersungi semua janji Tapi tak jelas semuanya sama Eh, kalau akulah jadi driver kau, dah lama aku sakit jantung, kau tak siap-silap, mati pun dalam kereta sebab nak kejar masa, tahu? Eh, beli bawa kereta cakap macam itu tak elok, betul? Eh, betullah. Kali ini aku rasa pasti kau akan tinggal perjalanan lagi. Kau tengoklah cakap aku. Sempat. Eh, sempat Tok Hang! Hang ingat kapal terbang itu Tok Hang yang punya. Boleh tunggu Hang bila-bila masa saja Hang nak pergi, boleh jalan. Eh, kalau kapal terbang itu Atuk aku yang punya, pastikanlah aku pilot dia, Yangoy. Siap sikit, siap sikit. Okey, kau masuk turun dulu. Kau pergi cari, nanti bila kau dah cari, kau telefon aku tahu. Ya. Cepat! Okey, okey. Okey, okey. Hai, Ladira. Kenapalah aku sangat-sangat kau ini? Kamu juga sangat-sangat kau ini. Ay. Amin. fingertips 35, 5. Kau walaupun dari smile. Duit. Duit. Gila aku pula-kauhi. Walaupun dari namanya berkumpulan. Kau ini juga berkumpulan, diapa2-kauhi. Kau ini kalau, kalo punya pula mati mengatakan. Kau in-pula kuah. Kau itu juga banyak. Kau ini punya pula-kauhi. Kau ini memanggil, kauya. Kau, tau apapun. Terima kasih. Aku dah agak dah. Aku dah cakap dah. Kau ini kan? Tak nak. Tak nak beli sangat. Lepas ini, kau beli sebijik kapal terbang mas itu khas untuk kau. Sebab lain kali kalau kau lambat, kau terbang itu boleh tunggu kau. Dah tak tahu tempat itu kau punya, kan? Dahlah. Tak boleh boleh beli aku juga. Helo. Hai, sayang. Dekat mana itu? Mana boleh beritahu. Tak ikut, tak boleh tahulah. Awak di mana, Nek? Saya ada dekat hati awak. Alah, awak cakap dah betul. Ya. Betullah. Tak macam yang cuba cek. Beritahu saya di mana rumah orang itu. Rahsia. Tak boleh beritahu. Okey, okey. Tak apa-apa. Selamat datang ke syarikat kami. Semoga Encik Tera seronok bekerja di sini. Terima kasih. Jom, saya tunjukkan bila awak. Silakan. Silakan. Tengah. Tengah. Terima kasih, Encik. Eh, maaf. Bazli. Saya tahu awak terpaksa ambil saya bekerja sebab mak awak yang paksa. Apa-apa pun, terima kasih banyak. Kalau tak ada kualifikasi pun tak guna juga. Sebenarnya, ini bukan so much because of her. Tapi saya rasa awak menangkapnya. Okey, buat diri awak selesa. Selamat datang. Tolonglah, Nadira. Tolonglah ambil kitabah. Kau tahu tak? Dah berapa kali kau minta peluang, kau kena keluar duit banyak tahu tak? Sebab apa? Kena kompau nak tukar peluang lain. Pazir. Kau ini ribahlah bagailah. Kau kena besar maknanya tahu aku pun nak ketinggalan peluang. Tolonglah sikit. Hei. Ini bukan kali pertama tahu. Kalau kali pertama tak apa. Ini dah beribu kali Encik Nadir Rahun. Kalaulah KLIA ini buat malam anugerah. Aku rasa kau dapat kerang paling besar sekali. Kau tahu tak menang anugerah apa? Kau menang anugerah penumpang yang paling banyak menang peluang. Tahu tak? Hei. Kukar murid. Hei. Abang malu. Hei. 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 Saya nak mak saya kebumikan saya dekat kudasang juga. Tapi kebumi di mana-mana pun sama saja. Hakikatnya kembali kepada tanah juga. Kalau saya mati, awak datang ziarah kubur saya tak? Awak nak saya ziarahkah? Mestilah nak. Sejak ulang tahun kematian saya, awak kena datang melawat saya. Awak kena buat bunga ros berwarna biru. Letak di kubur saya. Alah, ini apa mengepek cakap tentang mati ini? Awak tak akan mati dulu. Kita mati sama-sama, okey? Terima kasih. Para penuh anda kembali hari ini, saya nak mereka alat sihat. Sihkan. 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.